Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPonGraphy Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengubah nama instagram dan juga nama pengguna instagram Tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun Oke tanpa bahasa-bahasa terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama kalian buka terlebih dahulu ya aplikasi instagramnya Nah disini kalian bisa menggunakan aplikasi yang instagram biasa Ataupun bisa menggunakan instagram yang lite ya teman-teman Nah disini saya akan menggunakan yang versi instagram biasa aja Nah yang ini Nah disini kalian bisa lihat ya disini ada nama instagram Nah yang ini Sedangkan nama pengguna instagram itu yang ini ya Yang paling atas atau yang berada di atas Nah yang ini Kemudian langsung aja klik garis 3 yang berada di pojokan atas Nah yang ini Selanjutnya klik yang pusat akun Setelah itu klik yang profil Dan klik lagi yang profil kita atau yang akun kita ya teman-teman Nah yang ini Nah disini untuk mengubah namanya Kalian klik aja yang nama Nah misalkan aja saya ubah namanya menjadi GM Bagus Terus jika namanya udah diubah langsung aja klik yang simpan Kemudian untuk mengubah nama pengguna instagramnya Kalian klik aja yang nama pengguna instagram Atau yang nama pengguna yang ini Nah disini kalian ubah aja ya namanya yang sesuai dengan keinginan kalian Misalkan aja disini saya ubah menjadi Nah disini jika kalian udah mengubahnya Nah tapi masih tanda silang ya Seperti ini Atau masih merah seperti ini ya Maka nama tersebut belum sesuai ya teman-teman Nah untuk nama yang sesuainya itu Kalian tambahkan aja angka seperti ini Misalkan aja seperti ini ya Nah maka nanti akan checklist seperti ini Atau checklist ijo seperti ini ya Dan ini tandanya sudah berhasil Untuk mengubah nama penggunanya Terus jika udah berhasil mengubah nama penggunanya Langsung aja klik yang selesai Oke mudah sekali ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Untuk nama penggunanya sudah berhasil saya ubah Oke saya cek ya Nah disini kalian bisa lihat ya Untuk namanya yang ada di bawah ini Dan juga untuk nama penggunanya yang berada di atas ini Udah berhasil saya ubah ya teman-teman Mungkin segitu aja ya tutorialnya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next